Salah kaprah, makanya saya bilang ini lawyer pinter-pinter bodoh nih saya Danya kita kan pihak laki-laki, pihak perempuan dulu mau lu apa Kalian kan laki-laki semua, setia-setia, gak tau besok-besok udah pada disana loh Itu dulu kita pernah denger kok berapa tahun lalu Yang namanya Miriam Bellina sama Houtman Paris Gimana ceritanya, selesainnya bagaimana, coba kalian cek Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Masih mengikuti perseteruan antara Houtman Sitompul Desiree dengan pengacaranya Houtman Paris Hutapea Ada saja memang cara seorang pengacara untuk menyerang balik pihak lawannya Salah satunya dilakukan oleh Houtman Paris Ketika dia diserang dengan sebuah senjata, maka Houtman Paris mengembalikan balik senjata tersebut Istilahnya menjadi senjata makantuan Dan ini tentu menjadi pukulan telak bagi lawan yang menyerang Houtman Paris Jika tidak memperhitungkan serangan balik yang akan dilantarkan oleh Houtman Paris Karena kita tahu Houtman Paris adalah pengacara yang cukup cerdas untuk menyerang lawannya Tetapi tetap tidak terkena kode etik di peradi atau istilahnya dia punya legal mind Nah bagaimanakah cara Houtman Paris membalik senjata yang dipukulkan kepada dirinya Untuk balik memukul lawannya Yuk ikuti simak fakta bangpin berikut ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Serta jangan lupa akan selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu Ya kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Houtman Paris disinggung atau disindir soal masa lalunya Terutama soal hubungannya dengan artis senior Mariam Bellina Waktu itu hal itu dikembangkan oleh salah satu pengacara dari Houtman Sittompol Muarakarta saat jumpa pers Selain itu salah satu pengacara dari Houtman Sittompol yang lain Ya ini Partai Sihombing juga pernah menyerang masa lalu Houtman Paris dengan Mariam Bellina ini dalam akun Instagramnya Waktu itu Partai Sihombing mengatakan say something Nyanyi dulu ah biar suasana hati jadi tenang Gak kayak yang itu tuh Maunya ribu terus Hahaha Lagu ini ceritanya si cowok ngejar-ngejar si cewek sampai tua Gak dapet yang udah kesel terus ceweknya digebukin Dilapor polisi nangis-nangis Gak tahu malu kecian Gimana anak istri apa gak sakitnya tuh disini Nah jika dihubungan dengan Houtman Paris tentu ini yang dimaksud adalah hubungan Houtman Paris dengan Mariam Bellina Karena kita tahu bahwa Mariam Bellina pernah melaporkan Houtman Paris ke Polda Metro waktu itu Atas dugaan perlakuan tidak menyenangkan Namun akhirnya kasus itu ditutup karena tidak adanya bukti Tetapi yang dilakukan Houtman Paris waktu itu adalah Langsung menelpon Mariam Bellina Dan menyelesaikannya dengan baik sehingga Mariam Bellina sendiri mencabut laporannya di Polda Metro Jaya Nah seperti menyerang balik dengan senjata yang dipakai lawan Empat jam yang lalu tiba-tiba Houtman Paris memposting foto Mariam Bellina Foto Mariam Bellina saat masih muda Tanpa makeup atau makeup tipis-tipis Tetapi terlihat cantik natural banget Tak layak Houtman Paris dulu sempat keseng-kesem banget dengan Mariam Bellina Dalam captionnya Houtman Paris mengatakan Salam bagi semua Tak terasa waktu telah lama berlalu Mengenang dulu saat aku akhirnya Harus memilih kelanjutan hidupku Pilihan tersulit Tapi aku konsekuen dengan keputusanku Aku harus memilih keluarga atau Titik-titik-titik Nasihat untuk para laki Apapun keputusanmu Tapi selesaikan secara bijak Dan jangan nongol wajahmu di TV Dan medsos Untuk permalukan mantan istri Atau wanitamu Dan jangan pernah minta balik hadiah yang pernah kamu berikan Contohlah Bill Gates Mengaku perkawinan tanpa cinta Tapi dia berpisah secara bijaksana Laki Jangan ributin AC Kuali Piring Dan peralatan periuk nasi Tentu hal ini Arahnya adalah menyindir Houtman si Kompul Karena kita tahu Memang Opini yang berkembang di publik Houtman si Kompul Meributkan soal Barang-barang yang dibawa oleh Desire Dari rumah yang mereka tinggali Selama 20 tahun itu Dan juga Permasalahan soal harta gonogini Yang tidak beres Sampai sekarang Pihak sana mengatakan Yang hilang itu adalah Peralatan periuk nasi Peralatan dapur Memang sih Sangat tidak masuk di akal Ya Tapi kemudian Tiba-tiba berkembang Oleh kuasa hukumnya disebutkan Ada dugaan pencurian 10 miliar Desi 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 Rada-rada tertawa geli Desi mengatakan begini ke saya Orang kios aja Satu biji pun saya gak pernah dibeli Kios Boroboro 10 miliar Kios aja gak pernah dibeliin Karena tidak ada satu hak Property pun atas nama dia Terus kuasa hukumnya mengatakan Sudah berharga Lagi-lagi Desi mengatakan Selama hidup saya Ya Yang didapat sekarang ini Laporan polisi disini Laporan polisi disini Contohlah saya Waktu saya ribut dulu sama Artis terkenal Ya Anda pasti tahu Tahu bang Saya tidak balas dengan laporan si Dana Dia laporan saya ke polisi Saya tidak balas dengan laporan pidana Saya pelan-pelan SMS Mama Salahku dimana Apa salahku Kenapa kalau laporan saya ke polisi Waktu itu lagi sidang perkara korupsi Nasaruddin Wisma Atlet Saya kan pengaturan Nasaruddin Saya lagi pakai baju Baju juga Baju pengacara Tiba-tiba ada wartawan dari luar SMS Waktu itu Wartawan senior kompas Makanya gue percaya Kamu dilaporin ke polda oleh si ini Langsung jantung gue bunyi 13 kali Akhirnya minta izin ke hakimnya Ibu hakim Saya minta izin ke toilet Gue bilang Ternyata di luar sudah menunggu banyak wartawan Dan ingat Ingat Saya akan melaporkan mereka berempat Saya akan melaporkan kau-kau Ada yang bilang saya inilah Ada yang bilang saya inilah Saya akan melaporkan Emang lu kira gue penakut Saya terlalu sibuk Saya tidak mencari popularitas Sebentar-sebentar kompresifers Sebentar-sebentar kompresifers Ngapain sih Emang ada klien apa sih Kalau saya sibuk mengurusi klien Ya Jadi Udah apa lagi Yang bikin buntu mediasinya apa sih bang Harta gano gini Belum jelas Kembagiannya Apalagi kalau bukan itu Ya Tapi percanaan ini Belum ada segit percanaan juga Ya ada kaitan itu Cuma alasan doang Kan mediasi kan saya tidak itu Yang mediasi kan optimasi buang Ya ada kaitan lho Aku sibuk mencari golar Aku sibuk membeli saham di Hollywood Aku sibuk menjual ruko Aku sibuk Ngapain gue urusin Hal-hal kecil Mediasi bukan urusan gue Urusannya Otoh harus dibuang Nggak ada kaitan ke buang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya